Universitas Komputer Indonesia atau Unicom kembali menggelar job fair bagi lulusan-lulusannya pagi tadi. Bursa kerja tersebut digelar secara rutin untuk mempermudah lulusan Unicom mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dikelutinya. Universitas Komputer Indonesia atau Unicom kembali menggelar job fair di kampusnya Rabu pagi. Setidaknya 20 perusahaan mengikuti job fair atau bursa kerja tersebut untuk mencari tenaga kerja yang berasal dari lulusan Unicom. Rektor Unicom Edi Suryanto Sugoto mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki database lulusan. Dengan begitu pihak perusahaan dapat dengan mudah mengakses database tersebut jika ingin mencari tenaga kerja yang diharapkan. Namun pihaknya mengakui masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens agar perusahaan-perusahaan mengetahui keberadaan database tersebut. Sekarang salah satu program kita itu adalah melakukan funding dengan berbagai perusahaan. Karena kita punya database tersebut dengan alumni kita, perusahaan kita. Jadi kita tinggal melalui situs, kita meningkat ke mereka. Jadi kita punya buku wisuda yang komplit, kita berikan ke perusahaan dan mereka bisa memiliki juga. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Tono Rusdian Tono mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki website bursa kerja yang bernama BIMA. Setidaknya ada 3.000 lowongan kerja yang ditawarkan dalam website tersebut. Namun diakuinya banyak ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan dengan keahlian tenaga kerja yang melamar. Menyadari kendala tersebut, pihaknya pun akan berusaha memetakan kebutuhan tenaga kerja di Kota Bandung. BIMA itu informasi mengenai bursa kerja, di situ kan juga masyarakat bisa mendownload BIMA bursa kerja. Di situ informasi lowongan kerja banyak sekali. Cuman permasalahannya adalah spek yang tersedia dengan yang dibutuhkan ini memang masih belum ada di CSD. Jadi saya sebagai Kepala Dinas memang harus memetakan kebutuhan di sisi mana kebutuhannya paling banyak karena kerja. Sebelum job fair dibuka, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pun menandatangani nota kesepahaman dengan Rektor Unikom terkait kerjasama dalam hal tenaga kerja.